Kata Nabi Man akala subahat Siapa yang makan subahat Istabahadinuhu Samarlah agamanya Arti samar agamanya Kadang rajin ke masjid Kadang tak nampak dia ke masjid Allah Berat untuk melaksanakan perintah Allah Itulah tadi samar agamanya Wal azlam kolbuhu Lama-lama hatinya bisa menjadi gelap Dua dampak negatif Makanan yang subahat Kalau itu suka dia Mengkonsumsinya Nanti lama-lama hatinya bisa menjadi gelap Jauh daripada Nur Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Al-lazhi Ahyana Ba'dama Amatana Wa ilaihin Nusyur Hamdan Wa syukran Lillah An-amana Bi ni'mati Imani Wal-Islam Ash'adu Ash'adu An-la ilaha Illallahu Wahdahu La syarikalah Wa ash'adu Anna Muhammadan Abduhu Wa rasuluh Al-lazhi La nabiya Ba'dah Allahumma Fasalli Wasallim Wa barik Ala hadhan Nabi Al-Kirim Wa ala alihi Wa ashabihi Wa man tabi'ahum Bi ihsanin Ila yaumid din Ya ma'asir al-muslimin Wal-muslimat So'imina Wa so'imat Abidina Wal-abidat Rahimakumullah Ittaqullaha Hakkotukotih Wa la tamutunna Ila wa antum Muslimun Bapak-bapak Ibu-ibu Anak-anak kami Generasi kami Remaja Yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Lagi dan lagi Tak bosan lagi Senantiasa Bapak-bapak Ibu-ibu Dalam hidup Dan kehidupan ini Kita Tidak pernah Alpadan lupa Istiqamah Senantiasa Banyak-banyak Bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdu Lillahi Rabbil Alamin Syukur Sebenar-benar syukur Kepada Allah Karena Pagi hari ini 29 Ramadhan 1443 Hijriah Kita Kembali Dapat Melihat Dapat Mendengar Dapat Melangkah Ke Masjid Babu Salam Yang kita Cintai ini Dalam rangka Untuk Mentakarupkan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Wallahu Bisada Walfarah Syukur Sebenar-benar Syukur Kepada Allah Ditandai Kesyukuran Kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mau kita Membasahi Lisan kita Dengan Berzikir Bersyukur Menyebut Asma Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Kemudian Syukur Kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ditandai Pula dengan kita Mau melangkah Menuju Masjid Babu Salam Yang kita Cintai ini Dalam rangka Untuk Mentakarupkan diri Kepada Allah Melaksanakan Perintah Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Di antaranya Adalah Perintah Solat Subuh Berjamaah Alhamdulillah Sekecil Apapun Nikmat Ayah Bunda Pabila Lisan kita Bersyukur Badan Jasmani Kita Mau Rukuk Dan Sujud Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Niscaya Kita Akan Mendapati Kehidup Kita Hidup Kita Ini Menjadi Berkah Hidup Kita Ini Menjadi Indah Itu Adalah Keberkahan Yang datang Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau Kita Sudah Selesai Solat Sudah Berzikir Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Kita Akan Mendapati Kehidupan Kita Ini Menjadi Tenang Dan Tenteram Sakinah Mawadah Dan Warahmah Itu Adalah Tuntunan Daripada Syariat Islam Yang Mengajarkan Kepada Kita Hambanya Yang Diberikan Contoh Teladan Oleh Baginda Rasulullah Sallallahu Alaih Wasallam Untuk Menjadi Hambai Yang Abdan Syakura Alhamdulillah Rabbil Alamin Selawat Dan Salam Yang kedua Ayah Bunda Tak bosan Tak jemuh Juga Kita Ucapkan Keharibaan Junjungan Kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma Salli Wasallim Wabaring Alih Yang Mana Beliaulah Yang Sudah Menawarkan Syariat Islam Dan Sunnah Untuk Menjadi Pedoman Dalam Hidup Dan Kehidupan Kita Itulah Al-Quran Dan Sunnah Yang Menjadi Pedoman Hidup Kita Walaupun Nabi Muhammad Sallallahu Alaih Wasallam Tidak Berada Di Tengah Tengah Kita Tapi Warisannya Itulah Al-Quran Yang Kita Baca Kemudian Sunnah Sunnah Nabi Yang Kita Dengar Kemudian Kita Mengamalkannya Maka Alhamdulillah Dengan Kita Berselawat Kepada Rasul Dan Menghidupkan Sunnah Sunnah Insyaallah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Dan Rasulnya Menjanjikan Kepada Kita Akan Mendapatkan Syafaatnya Nanti Di Yaumil Akhir Amin Amin Ya Rabbal Alamin Bapak Ibu Hadrin Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada pun Judul Topik Ceramah Subuh Singkat Kita Di Akhir Bulan Ramadhan Yaitu Tujuan Kita Berpuasa Adalah Untuk Menjadi Pribadi Yang Takwa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sudah Bercerita Auzubillahi Sami'in Alimina Syaitan Rajim Min Hamzihi Wa Nafsih Innama Iyataqabbal Allahu Minal Mutaqin Yang Artinya Sesungguhnya Setiap Amal Ibadah Yang Dikerjakan Oleh Hamba Allah Itu Yang Apabila Tidak Dimulai Tidak Didasarkan Karena Ikhlas Mencari Ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadi Orang Yang Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Amal Ibadahnya Itu Tidak Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Innama Yataqabbal Allahu Minal Mutaqin Allah Hanya Mau Menerima Amalan Dari Hambanya Yang Didasarkan Karena Takwa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Kita Berpuasa Tujuannya Supaya Menjadi Orang Yang Bertakwa Sesungguhnya Allah Memerintahkan Hai Orang-orang Yang Beriman Diperintahkan Kepadamu Untuk Berpuasa Di bulan Ramadhan Ini Sebagaimana Puasa Itu Juga Telah Diperintahkan Oleh Allah Kepada Umat Sebelum Kamu Mudah Mudahan Kamu Menjadi Orang Yang Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itulah Tujuan Kita Berpuasa Tujuan Kita Solat Tujuan Kita Berzakat Tujuan Kita Tadarus Membaca Al-Quran Tujuan Kita Silaturahim Tujuan Kita Untuk Majlis Ta'lim Tidak Lain Dan Tidak Bukan Adalah Untuk Menjadi Insan Yang Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sedangkan Makna Taqwa Menurut Imam Al-Kushairi Beliau Mengatakan Taqwa Itu Ada Empat Hurufnya Yang Masing-masing Huruf ini Punya Makna Punya Maksud Dan Tujuan Inilah Yang Harus Kita Tahu Lebih Dalam Untuk Apa Kita Puasa Untuk Apa Kita Solat Untuk Apa Kita Bayar Zakat Untuk Apa Kita Majlis Ta'lim Untuk Apa Kita Tilawat Al-Quran Tidak Lain Dan Tidak Bukan Adalah Supaya Kita Menjadi Insan Yang Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Pribadi Orang Yang Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Termaktub Dalam Makna Kata Takwa Itu Sendiri Menurut Imam Al-Qushairi Dikatakan Takwa Itu Empat Hurufnya Yang Pertama Al-hurufu Ta Takwa Ta Bimakna Tawadu Jadi Orang Yang Takwa Itu Ciri Cirinya Watak Tabiatnya Itu Adalah Tawadu Ma Makna Tawadu Apa Arti Tawadu Menurut Ulama-ulama Kita Tawadu Itu Artinya Insan Yang Taat Dan Tunduk Kepada Semua Perintah Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di dalam Hadis Kudsi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Artinya Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyimpan Cintanya Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyimpan Kasih Sayangnya Kepada Orang-orang Yang Tawadu Tapi Sebaliknya Juga Allah Memberikan Informasi Kepada Kita Untuk Mawas Diri Wa Abagadu Mutakabirin Kata Allah Yang Artinya Allah Menyimpan Murkanya Allah Menyimpan Marahnya Bencinya Ila Mutakabirin Kebalikan Orang Yang Tawadu Adalah Mutakabirin Mutakabirin Itu Artinya Orang-orang Yang Takabur Takabur Itu Artinya Angku Dan Sombong Orang Yang Takabur Itu Bukan Mesti Orang Kaya Saja Bukan Menjadi Orang Yang Berpangkat Jabatan Saja Bukan Orang Yang Kekar Kokoh Otot Saja Tapi Bapak Ibu Hadir Kalian Orang Miskin Orang Yang Tak Berilmu Tauhid Tak Punya Ilmu Juga Bisa Sombong Kata Ulama Kita Orang Yang Sombong Orang Yang Engkar Orang Yang Takabur Itu Adalah Orang Orang Yang Tidak Mau Menerima Kebenaran Astagfirullah Disuruh Puasa Tak Mau Dia Puasa Disuruh Sholat Tak Mau Dia Sholat Disuruh Kemisjid Tak Tak Mau Dia Kemisjid Itu Orang Yang Tak Kabur Sombong Tidak Mau Menerima Kebenaran Bapak Ibu Hadirin Sekalian Dalam Sebuah Hadis Diceritakan Kelak Pada Hari Kiamat Nanti Karena Itu Suatu Keniscayaan Badal Ardi Ghair Ardi Artinya Bumi Yang Kita Diami Ini Aman Tenang Nyaman Walaupun Panas Tapi Tadi Malam Sudah Turun Hujan Alhamdulillah Walaupun Tak Deras Hujannya Membasahi Bumi Inilah Pergantian Perubahan Yang Kita Rasakan Sekarang Tapi Pak Bu Adrin Sekalian Badal Ardi Ghair Ardi Bumi Dunia Ini Nanti Akan Diganti Oleh Allah Dengan Bumi Padang Mahsyar Sampai Nanti Kita Di Akhirat Surga Didekatkan Neraka Didekatkan Surga Didekatkan Kepada Pemeluk Pemeluknya Neraka Didekatkan Kepada Penghuni Penghuninya Maka Diceritakan Dalam Hadis Nabi Ada Orang Yang Belum Masuk Diseret Ke neraka Tapi Sudah Dicambuk Oleh Malaikat Belum Lagi Orang Orang Masuk Neraka Dia Sudah Dicambuk Oleh Malaikat Masih Masih Di Padang Masyar Menjerit Menangis Dia Seketika Itu Lewatlah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ketika Dia Melihat Nabi Muhammad Lewat Menjerit Dia Ya Rasulullah Ya Rasulullah Aku Umatmu Aku Umatmu Safa'ati Aku Safa'ati Aku Katanya Maka Rasulullah Sepontan Mengangkat Tangannya Untuk Berdoa Kepada Allah Supaya Umatnya Diberi Safa'at Tapi Apa Yang Terjadi Bapak Ibu Hadrin Sekalian Malaikat Yang Mencambuk Tadi Melarang Nabi Untuk Mengangkat Tangannya Ya Rasulullah Jangan Angkat Tanganmu Nabi Pun Terkesima Kenapa Tak Boleh Wahai Malaikat Kenapa Kau Larang Aku Untuk Menolong Umatku Karena Malaikat Mengatakan Ya Rasulullah Kua Dia Ini Adalah Musuh Ramadhan Dia Ini Adalah Musuh Ramadhan Bahkan Ramadhan Datang Kepadanya Bukan Hanya Tak Puasa Tapi Bermaksiat Dia Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Jadi Bapak Ibu Hadrin Sekalian Orang Yang Menjadi Musuh Ramadhan Tidak Dapat Syafaat Nanti Di Yaumil Akhir Nasta Firlah Jadi Jangan Anggap Enteng Siapa Yang Di Bulan Ramadhan Makan Dan Minum Di Siang Hari Tanpa Uzur Karena Ada Orang Yang Boleh Makan Minum Di Siang Hari Ramadhan Karena Uzur Yang Pertama Hujur Syari Itu Artinya Dia Boleh Tak Puasa Di Bulan Ramadhan Siapa Dia Yang Pertama Bapak Bapak Ibu Ibu Yang Sudah Uzur Nah Udah Tak Sanggup Lagi Dia Karena Allah Berfirman Allah Tidak Membebani Hukum Sari'at Islam Itu Kepada Hambanya Hanya Saja Sesuai Dengan Kemampuan Hambanya Kalau Sudah Tak Mampu Lagi Dia Dapat Uzur Dia Dapat Keringanan Dia Dapat Ruhsah Boleh Tak Puasa Itulah Orang Yang Sudah Manula Sudah Tua Sudah Uzur Sudah Tak Sanggup Lagi Jalannya Sudah Bongkok Jangankan Untuk Berpuasa Dia Harus Minum Dia Harus Punya Keterbelakang Punya Keterkurangan Kekurangan Dalam Dirinya Siapa Yang Kami Panjangkan Umurnya Maka Kami Kurangi Nikmatnya Itulah Sudah Mendapatkan Uzur Orang Yang Haid Orang Yang Nifas Orang Yang Ibu Ibu Yang Melahirkan Yang Menyusui Kemudian Yang Hamil Boleh Tak Puasa Tapi Bayar Fidiyah Bapak Ibu Hadirin Sekalian Itu Keringanan Dan Orang Yang Di Siang Hari Bulan Ramadhan Dia Bukan Orang Tua Yang Rentah Dia Bukan Dalam Keadaan Punya Ruksoh Keringanan Sehatnya Dia Kuatnya Dia Tapi Enak Saja Dia Makan Minum Siang Hari Di Bulan Ramadhan Astagfirullah Ini Orang Yang Enggan Orang Yang Ingkar Orang Yang Sombong Dengan Perintah Allah Subhanahu Ta'ala Selain Sebelum Dimasukkan Neraka Dia Sudah Dicambut Minta Syafaat Tidak Disyafaati Maka Bapak Ibu Jangan Apabila Nanti Dia Sampai Kedalam Neraka Digantung Kakinya Ke Atas Kepalanya Ke Bawah Kemudian Diambil Benda Yang Tajam Dari Neraka Dirobek Mulutnya Sampai Berdarah Darah Itu Ancaman Bagi Orang Orang Yang Tidak Taat Melaksanakan Perintah Puasa Di Bulan Ramadhan Bapak Ibu Hadrin Sekalian Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Inilah Supaya Kita Menjadi Orang Yang Tawadu Yang Kedua Makna Taqwa Itu Bimakna Kona'ah Jadi Kita Puasa Supaya Apa Supaya Hidup Kita Kona'ah Kona'ah Itu Artinya Hidup Pola Sederhana Menurut Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Makanlah Kamu Bila Terasa Lapar Berhenti Makan Sebelum Kenyang Ini Adalah Moto Kehidupan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Jadi Bapak Ibu Hadrin Sekalian Ramadhan Ini Sudah Mendidik Kita Mentarbiah Kita Bagaimana Rasanya Kita Orang Yang Memiliki Kelebihan Sehat Makanan Banyak Di rumah Tapi Kita Disuruh Puasa Sebulan Ini Tidak Lain Tidak Bukan Untuk Melahirkan Simpati Kita Perhatian Kita Kepada Fukara Dan Masakin Ada Orang-orang Yang Lemah Ekonominya Ada Orang-orang Yang Punya Kekurangan Dalam Hidupnya Sedangkan Kita Diberi Kelebihan Kita Disuruh Puasa Dari 12 Bulan 11 Bulan Di Luar Ramadhan Satu Bulan Di Bulan Ramadhan Ini Kita Suruh Berpuasa Ya Bapak Ibu Hadirin Sekalian Untuk Mendidik Mentarbiah Kita Bagaimana Kita Punya Perasaan Ya Allah Alhamdulillah Hidup Kita Sudah Diberi Kecukupan Kelebihan Maka Menimbulkan Simpati Sehingga Kita Mampu Untuk Kita Keluarkan Zakat Fitrah Kita Kezualkan Zakat Mal Kita Sedekah Kita Waktu Mau Berbuka Puasa Kita Antarkan Buka Puasa Kita Ke Masjid Kita Antar Kejiran Tetangga Untuk Bisa Berbuka Puasa Ini Adalah Melahirkan Pendidikan Tarbiah Melahirkan Cinta Dan Kasih Sayang Kepada Muminina Wal Muminat Muslimina Wal Muslimat Kenapa Karena Orang Mumin Itu Bersaudara Innamal Muminuna Ikhwah Maka Persaudaraan Itu Kental Segali Di Bulan Ramadhan Ini Ada Kebersamaan Kita Dalam Berjamaah Ya Pak Bu Hadrin Sekalian Itulah Melahirkan Pendidikan Cinta Dan Kasih Sayang Kona Hidup Sederhana Sebaliknya Orang Yang Tak Mau Menjalani Ibadah Ramadhan Orang Yang Tidak Taat Dengan Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Orang Yang Di Dalam Hatinya Mendominasi Napsu Dan Syahwatnya Tidak Mau Melatih Dirinya Berpuasa Di Bulan Ramadhan Maka Dia Akan Memanjakan Napsunya Enak Kali Kau Aku Yang Cari Aku Yang Nikmati Apain Pula Aku Kasih Kau Akhirnya Lu Aku Kau Tidak Ada Kepedulian Makanya Terjadilah Jurang Pemisah Antara Si Kaya Dengan Si Miskin Yang Kaya Makin Kaya Makin Sombong Yang Miskin Tak Dapat Perhatian Itu Bukan Tujuan Syariat Islam Justru Dengan Berpuasa Justru Dengan Kita Berbagi Dalam Bentuk Zakat Sadakah Ini Akan Melahirkan Silaturahim Yang Kokoh Itulah Ajaran Syariat Islam Untuk Kita Menjadi Hamba Yang Abedan Syakara Tawa Kemudian Yang Ketiga Bapak Ibu Hadrin Sekalian Takwa Al Huruful Waw Itu Bimakna Waro' Waro' Itu Artinya Selektif Orang Yang Bertakwa Itu Punya Sifat Waro' Artinya Selektif Punya Saringan Orang Yang Beriman Yang Bertakwa Kepada Allah Di Dalam Mencari Rezeki Karunia Allah Punya Batasan Batasan Hukum Sebagaimana Allah Berfirman Kulu Wasrobu Halalan Toyiba Makanlah Minumlah Kamu Dari Rezeki Yang Dianugerahkan Allah Kepadamu Yang Halalan Toyiba Maka Pak Dengan Puasa Ramadan Ini Kita Sudah Lidatih Jangankan Yang Haram Yang Halal Pun Sanggup Kita Untuk Menahan Diri Untuk Tidak Mengkonsumsinya Di bulan Di siang Hari Di bulan Ramadan Maka Jangan Sampai Nanti Di luar Ramadan Masuk Shawal Bebas Katanya Astagfirullah Jangan Kita Bilang Bebas Sehingga Semua Makanan Pun Masuk Akhirnya Padatlah Perut Ini Sirup Hari Pertama Shawal Sudah lima Gelas Sirup Masuk Masya Allah Jadi Pandai-pandai Kita Kenapa Kita Disuruh Untuk Bisa Menjadikan Nikmat Allah Itu Menjadi Nikmat Yang Berkah Kerana Nabi Sudah Bersabda Ya Ali Katanya Hai Ali Man Akal Halalan Sofa Dinuhu Warokok Kolbuhu Lam Hijaban Lidak Watuhu Makanan Yang Halal Yang Kita Cari Yang Kita Konsumsi Yang Kita Nikmati Tidak Lupa Menyebut Nama Allah Dan Bersyukur Itu Akan Mendatangkan Tiga Dampak Positif Dalam Hidup Yang Pertama Siapa Yang Mencari Rezeki Yang Halal Dinikmati Dengan Syukur Kepada Allah Maka Cerahlah Agamanya Alhamdulillah Pak Bu Adrin Sekalian Tanda Tanda Orang Yang Cerah Agamanya Antusias Dia Melaksanakan Perintah Allah Subhanahu Wa ta'ala Terdengar Suara Azan Hayalah Salah Maka Begetar Hatinya Orang Yang Disebutkan Nama Allah Begetar Hatinya Maka Datang Dia Ke Masjid Ini Saatnya Aku Beribadah Kepada Allah Maka Cerah Agamanya Yang Kedua Artinya Bunda Lunak Hatinya Orang Orang Yang Diberi Rezeki Yang Halal Itu Punya Hati Yang Lembut Dinasihati Yang Baik Kala Allah Kala Rasul Kata Allah Firman Allah Sabda Nabi Dia Dengar Dia Taat Dengan Sunnah Nabi Ini Orang Yang Hatinya Lembut Yang Ketiga Lam Hijaban Lidak Watuhu Tidak Ada Dinding Atas Keinginannya Yang Baik Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Orang Orang Yang Dicintai Allah Tanda Tanda Orang Yang Diridhoi Allah Tanda Tanda Ahli Surga Nanti Pada Hari Kiamat Di Dunia Sudah Nampak Tanda Tandanya Siapa Dia Itulah Orang Yang Dalam Kehidupan Dunia Dimudahkan Dia Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Dapat Melaksanakan Perintah Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Orang Yang Dicintai Allah Ini Dampak Positif Makanan Yang Halal Nabi Bilang Sama Ali Ya Ali Man Akala Subahat Hati-hatilah Dengan Yang Subahat Subahat Itu Artinya Samar Samar Makanan Minuman Yang Tak Jelas Hukumnya Samar Makanya Pak Hindarkan Yang Samar Samar Misalnya Kita Beli Ayam Ya Pak Ya Ini Ayam Sudah Dipotong Daging Dipotong Ini Yang Menyembelih Bismillah Apa Enggak Ini Wah Karena Binatang Binatang Yang Harus Disembelih Baca Bismillah Lebih Bagus Kita Beli Ayam Hidup Kita Yang Sembelih Di Rumah Kalaupun Kita Mau Beli Ayam Potong Di Tempat Pemotongan Tahu Kita Latar Belakang Basic Orang Yang Jualan Ayam Itu Bila Perlu Kita Tanya Kita Nampak Disitu Pak Saya Motong Ya Kalau enggak Bapak Yang Motong Tapi Jangan Lupa Baca Bismillah Tengok Tengok Orangnya Kenapa Nanti Bisa Terjebak Menjadi Subahat Apa Itu Subahat Samar Tak Jelas Karena Dia Punya Dampak Negatif Kata Nabi Siapa Yang Makan Subahat Samarlah Agamanya Arti Samar Agamanya Kadang Rajin Ke Masjid Kadang Tak Nampak Dia Ke Masjid Allah Berat Untuk Melaksanakan Perintah Allah Itulah Tadi Samar Agamanya Lama Lama Hatinya Bisa Menjadi Gelap Dua Dampak Negatif Makanan Yang Subahat Kalau Itu Suka Dia Mengkonsumsinya Nanti Lama Lama Hatinya Bisa Menjadi Gelap Jauh Daripada Nur Hidayah Yang Ketiga Kata Rasul Ya Ali Man Akal Haram Ini Sudah Kena Yang Haram Yang Ketiga Man Akal Haram Siapa Siapa Yang Suka Makan Yang Haram Ringan Agamanya Ringan Agamanya Tak Nampak Dia Melakukan Aktivitas Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kesehari Hariannya Dalam Hidupnya Ringan Berat Untuk Kemesjid Berat Untuk Berpuasa Berat Untuk Berzakat Berat Untuk Berbuat Baik Tapi Hidupnya Sehari Hari Dimanjakan Dengan Hawan Nafsunya Ringan Agamanya Yang Kedua Mati Dan Gersang Hatinya Orang Yang Suka Yang Haram Mati Hatinya Engkau Beri Peringatan Atau Tidak Engkau Beri Peringatan Sama Saja Bagi Mereka Mereka Tidak Mau Beriman Kepada Allah S.W.T Kau Beri Nasihat Ataupun Tak Kau Beri Nasihat Sama Saja Dalam Hatinya Ada Penyakit Nauzubillah Itu Hati Yang Berpenyakit Keras Hatinya Tidak Mau Menerima Kebenaran Ternyata Itu Pengaruhnya Dari Makanan Yang Haram Siapa Yang Suka Minum Yang Haram Makan Yang Haram Mencari Yang Halal Tapi Dengan Cara Yang Haram Itu Juga Haram Jual Beli Mengurangi Timbangan Jual Beri Dengan Penipuan Itu Juga Haram Walaupun Zatnya Halal Kenapa Jangan Engkau Ber Interaksi Kepada Manusia Dengan Yang Dilarang Oleh Allah Dan Rasulnya Pak Ya Kadang-kadang Pedagang Yang Baik-baik Taruh Di atas Yang buruk-buruk Di bawah Yang kurang Bagus Dicampur Sama dia Maka Ini adalah Hal-hal Yang Dilarang Oleh Agama Wailulil Mutafifin Celakalah Orang-orang Yang Berbuat Penipuan Orang Yang Mengurangi Timbangan Itu Sudah Jelas Ayatnya Dalam Al-Quran Maka Bapak Ibu Hadrin Sekalian Keras Hatinya Yang Terakhir Empat Dampak Negatif Makanan Yang Haram Itu Pak Ringan Agamanya Keras Dan Mati Hatinya Hijaban Lidak Watuhu Didinding Atas Doanya Yang Baik Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Dia Kepingin Yang Baik Baik Ini Adalah Baik Menurut Allah Tapi Didinding Dihijab Dia Kepingin Jadi Orang Baik Tapi Berat Bapak Ibu Hadrin Sekalian Bukan Hanya Dirinya Ya Allah Anak Aku Ini Kok Payah Kali Disuruh Jadi Orang Yang Baik Anak Disuruh Solat Tak Mau Solat Orang Bapak Tak Solat Anak Disuruh Ke Masjid Dia Tak Masjid Sama Saja Berat Hijaban Lidak Watuhu Didinding Atas Keinginannya Yang Baik Kepada Allah Jauh Dari Amal Ibadah Maka Ini Adalah Orang Yang Dijauhkan Dari Nikmat Dari Yang Sebenarnya Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Keempat Wa Kolat Ibadatuhu Sedikitlah Amal Ibadahnya Maka Itu Dampak Daripada Kalau Dia Tidak Menjadi Orang Yang Bertakwa Tidak Ada Saringan Dalam Hidupnya Waro Tapi Orang Yang Waro Takwa Ada Saringan Dipilih Dipilah Mana Yang Baik Mana Yang Buruk Yang Baik Diamalkan Yang Buruk Ditinggalkan Itulah Waro Terakhir Takwa Al-huruf Uliya Bimakna Yakin U'budullah Hatta Takki Yakin Sembahlah Allah Beribadahlah Kepada Allah Sampai Kamu Yakin Ma Makna Yakin Apa Arti Yakin Al-Yakin Bimakna Hatta Al-Maut Sembahlah Allah Sampai Kamu Mati Jadi Enggak Boleh Bosan Nabi Sallallahu Alihi Sallam Solatnya Enggak Pernah Berhenti Sampai Akhir Hayatnya Solatnya Tak Pernah Berhenti Sampai Bengkak Kakinya Berdiri Lama Dalam Solatnya Bapak Ibu Hadrin Sekalian Kita Harus Hati-hati Dan Jangan Sampai Kita Tidak Tahu Ilmunya Dulu Ada Ulama Salaf Namanya Sheikh Yang Terkenal Abdul Kadir Jailani Abdul Kadir Jailani Ini Ulama Tasawub Ulama Mutaakhirin Zikirnya Ibadahnya Sudah top Bapak Ibu Hadrin Sekalian Maka Suatu Malam Datanglah Cahaya Terang Dan Dan Cahaya Itu Berkata Ya Abdul Kadir Sudah Cukup Ibadahmu Sekarang Dosamu Sudah Kuampunkan Yang Lalu Sekarang Akan Datang Sekarang Kau Tak Usah Ibadah Lagi Apa Yang Terjadi Diambilnya Batu Bunda Dilemparnya Cahaya Itu Seraya Dia Berkata Izhab Iblis Ya Laknatullah Katanya Pergi Kau Iblis Setan Laknatullah Kau Pula Nyuruh Aku Berhenti Tidak Usah Beribadah Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Suri Tauladanku Sampai Akhir Hayatnya Tak Pernah Berhenti Dia Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Jangan Sampai Tertipu Makanya Perlu Kita Taklim Banyak Orang-orang Yang Tertipu Terutama Orang-orang Yang Ahli Tasawuf Yang Beruzlah Menyendiri Dia Boleh Kita Mengatakan Melaksanakan Suluk Itu Boleh Tapi Syariat Juga Harus Diamalkan Jangan Jangan Mentang-mentang Kalian Tidak Ada Papanya Ini Tidak Boleh Pak Namanya Ujub Itu Jebakan Iblis Ujub Itu Artinya Sombong Kalian Ini Tidak Ada Papanya Katanya Zikirku Ribuan Kali Solat Tidak 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 Astagfirullah Tidak 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 iblis nampak cahaya dikiranya Allah. Dikiranya malaikat yang menyampaikan kepadanya ibadahmu sudah top. Mulai sekarang gak usah lagi zikir, gak usah lagi sholat, gak usah lagi puasa. Padahal syariat Islam memerintahkan kita berpuasa. Setiap bulan Ramadan puasa. Setiap lima waktu sehari semalam sholatnya yang laki-laki diperintahkan berjamaah ke masjid. Ibu-ibu kalau mau berjamaah ke masjid jangan dilarang. Tapi kalau mau sholat di rumah juga boleh. Inilah aturan syariat Islam. Jadi Bapak Ibu Hadrin sekalian istiqomah. U'budullah hatta tak tiyal yakin sembahlah Allah beribadahlah kepada Allah puasalah ya. Habis kita puasa Ramadan Udah. Bebas. Gak usah puasa lagi. Tidak. Mulai tanggal dua syawal sudah boleh kita puasa lagi. Namanya puasa enam hari di bulan syawal. Itu sunnah dari Nabi. Nabi mengamalkannya. Jangan bebas. Sudah. Gak usah puasa lagi. Tak dapat. Maka siapa yang mau dapat puasa dua tahun berturut-turut dia mendapatkan pahala. Itulah kemudahan. Itulah pahala yang besar kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi Alhamdulillah Bapak Ibu Hadirin sekalian Ramadan tahun ini mudah-mudahan kita bertambah iman kita. Bertambah semangat hidup kita. Untuk merajut amal ibadah lebih meningkat lagi tahun yang akan datang. Kita berdoa kepada Allah SWT. Ya Allah sampaikanlah umurku pada bulan Ramadan tahun yang akan datang. Amin. Semoga kita semua diberi kesehatan, diberi kekuatan dan kesempatan, keimanan dan ketakwaan untuk merajut amal ibadah, meninggalkan jejak-jejak langkah-langkah kaki kita di atas ketaatan kepada Allah SWT sampai akhir hayat kita. sehingga doa kita dikabulkan oleh Allah. Ya Allah jadikanlah kami hambamu yang husnul khatima. Amin. Iaitu akhir hidup kita baik senantiasa beribadah kepada Allah SWT. Istiqomah. Semangat. Di dalam memakmurkan masjid Babu Salam yang kita cintai ini. Amin. Ya Rabbul Alamin. Kalau bukan kita siapa lagi? Dulu sebelum ada bapak-bapak kita yang datang kemari memakmurkan masjid. Masjid ini sunyi. Siapa yang memakmurkannya ini? Di pinggir jalan sunyi siapa yang mau membangunnya? Siapa yang mau mengadakan kegiatan-kegiatan syiar Islam di sini? Maka datanglah Alhamdulillah Ustaz kita datang dari Payageli kemari. Pak Azhab dari Jawa datang ke Gang Jambu. Ya kan? Menjadi penyiar dakwah syiar. Alhamdulillah. Sehingga kita-kita orang tempatan di sini pun mendapat semangat untuk beribadah kepada Allah SWT. Saya pun begitu juga. Dari lorong Adi Samedan Kriyo ya kan? Diundang datang untuk memberikan tausia. Semangat! Inilah Ma'iyallah bersama kita untuk iklali kalimatilah supaya kita menjadi hamba yang abdan syakurah. itu tujuannya. Allah akan menggiring orang-orang yang bertakwa di bumi ini. Masuk ke dalam surga rombongan-rombongan. Mana rombongannya? Inilah kita semuanya. Amin. Ya Rabbal. Demikian yang dapat disampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya sebagai Al-Fakir mohon maaf lahir dan batin. Selamat kita melewati bulan Ramadan dengan kebaikan dan keberkahan ini. Sampailah kita nanti esok hari satu sawal 1443 hijrah. Aqabbal Allahum minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa antum bikhair. Itulah ucapan kita nanti ketika sawal. Ya kan? Dengan ucapan taqabbal Allahum minna wa minkum Semoga dikabulkan Allah amal ibadah kita siyamana wa siyamakum puasa kita diterima oleh Allah SWT wa antum bikhair kita semua berada di dalam kebaikan dalam rahmat dan berkah Allah SWT sampai kita tidak ada lagi dari kehidupan dunia ini. Subhanallah walhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.